The Immaculata Award diberikan kepada Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibio. Liliana dianggap sebagai sosok aktif dalam kegiatan sosial khususnya terhadap perempuan dan anak. Immaculata Autism Boarding School memberikan piagam penghargaan The Immaculata Award kepada Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibio sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan sosial terhadap masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pemberian penghargaan diwakili oleh Wakil Ketua DPP Kartini Perindo, Rati Gunayvi, hari Sabtu di Jakarta. Selain Liliana Tanusudibio, Immaculata Award juga diberikan pada instansi diantaranya Kemendikbud, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara ini sungguh luar biasa, sungguh mengharukan. Ibu ketum kami, Ibu Liliana Tanusudibio, beliau sangat perhatian sekali kepada anak. Jadi beliau berhak menerima ini. Penghargaan Immaculata diberikan bagi sosok yang dianggap memiliki kesungguhan dan keikhlasan hati dalam membantu sesama. Yaitu karena sangat memperhatikan anak-anak di Indonesia ya, terutama juga memperhatikan anak-anak kebutuhan khusus. Harapan saya adalah orang tua berani ya, ini mungkin kata-kata yang tidak pernah keluar, adalah berani mendidik anaknya untuk betul-betul berperilaku baik dan juga kemandiriannya baik, syukur-syukur bakatnya bisa dimunculkan dan bisa digali. Liliana Tanusudibio sendiri bukan sosok yang asing dalam aksi kepedulian sosial di Indonesia. Liliana aktif dalam pemberian bantuan baik melalui organisasi seperti Kartini Perindo, MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih, maupun sebagai individu langsung. Bahkan sebagai Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana aktif berkontribusi dalam kegiatan mengangkat derajat perempuan di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.